10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang akan terus memantau pelaksanaan swab antigen gratis di Posko Checkpoint di Sepulut, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Sintang, Santosa. Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini, pemerintah sudah mempersiapkan 3.000 kit antigen untuk memeriksa pelaku perjalanan. Baik itu warga Sintang atau warga luar yang hendak masuk ke Sintang melewati Pos Penjagaan Pintu Masuk Kabupaten. Santosa menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Sintang akan terus memantau pelaksanaan swab antigen tersebut, dan berharap tidak ada ditemukan penguntat-penguntan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sudah dibentuk Pos di Sepulut, Perbatasan Menteras Kado dan Sintang. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sintang. Kita menjaring baik masyarakat Kabupaten Sintang maupun masyarakat luar yang masuk ke daerah kita. Maka dibuatlah pos tersebut, di mana di situ sudah disiapkan 3.000 kit antigen. Bagi masyarakat yang melintas, yang tidak bisa melampirkan swab atau surat dinyatakan negatif COVID-19, dilakukan swab di tempat. Dan hal tersebut dilakukan tanpa dengan dipungut biaya, gratis dari pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kesehatan. Santosa mengingatkan, agar warga Sintang senantiasa mematuhi anjuran pemerintah, yakni tidak melakukan perjalanan keluar daerah jika tidak ada keperluan mendesak. Terus menerapkan protokol kesehatan dan menunda mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Kabupaten Sintang, Henry Yono memberi tekan.